Ketika suatu kebohongan terungkap, pastilah pelaku kebohongan tersebut akan marah. Karena dengan kebohongan biasanya orang itu bertujuan untuk memperoleh atau menggapai sesuatu. Dan dengan kebohongan itu, apa yang dia inginkan akan berjalan mulus seperti yang ia harapkan. Namun bagaimana jadinya jika kebohongan itu terungkap, diketahui bahwa orang tersebut telah berbohong. Tentu saja orang menjadi tidak percaya lagi kepada dia, orang tidak simpati lagi kepada dia. Demikian juga tentang kehormatan. Misalnya seseorang pernah dihormati, pernah dipuji, pernah disanjung, pernah dipuja-puja. Dan suatu ketika orang tersebut tidak dihargai, bahkan tidak disapa oleh orang lain. Apa yang akan terjadi? Pasti secara manusiawi, orang-orang tersebut akan marah dan tidak terima. Kemudian melakukan berbagai cara untuk menutupi semua hal itu, agar semuanya bisa kembali seperti semula. Demikian juga yang terjadi dengan klan Baalwi. Kita melihat selama ini orang di Indonesia, orang Nusantara, banyak sekali yang menjadi pengikutnya Baalwi atau pengikut Habaib dari Yaman. Tentu saja orang menjadi pengikutnya Baalwi atau menjadi buddhanya Habib, itu karena menganggap mereka adalah keturunan kancing Nabi. Bukan karena kealimannya, bukan karena keilmuannya, atau bukan karena kesantunannya, tapi karena menganggap mereka adalah keturunan Nabi. Dengan harapan, jika mengikuti keturunan Nabi tersebut, orang tersebut berharap akan mendapat syafaat, akan mendapat berkah, akan mendapat pahala, dan mendapat surga. Tapi apa jadinya, jika ternyata yang diikuti tersebut tidak terbukti sebagai keturunan kancing Nabi. Dan fenomena ini terjadi di Indonesia. Dan wajar saja, kalau banyak Habib yang menjadi marah-marah. Salah satunya yang ada di video ini. Tapi siapa, siapa yang berani menentang ulama yang paling alim di nahdlatul ulama saat ini? Fuhuwa jahilun murukab. Bodoh, rajanya bodoh. Apabila telah datang fatwa dari ulama besar, yang kecil-kecil diam dong. Yang kecil-kecil diam. Bisik-bisik, harusnya gak berani. Apalagi muncul fatwa dari ulama kali berdunia, Syekh Ali Jum'ah. Sehingga kita melihat dua video itu. Alhamdulillah, wa syukur Allah ke syukur. Sudah gak perlu rembut kita. Kalau ada orang yang masih mencacimaki alibi, bahwa jahilun murukab. Bodoh, rajanya bodoh. Sayyidi Yusuf bin Ismail anabhani, lihat di kita. Kelihatan marah ya, nih. Kata beliau, ajma'atil ummatu syarqan wadhurba. Dari ujung barat sampai ujung timur semua sepakat. Ala syihatinasebi alia bi'adawi. Tentang beneranya. Masam alia bi'adawi. Diulangi oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau juga mengucapkan, ajma'at. Ya, itu ya. Ini mungkin salah satu kekesalan yang diunggapkan oleh salah seorang Habib terkait adanya polemik nasab Ba'alwi. Dan silahkan Anda simpulkan sendiri. Namun dari apa yang dia sampaikan tadi, yang harus dikaris bawah ya adalah. Siapa yang mencacimaki Habib adalah fahwa jahilun murukab. Artinya orang yang mencacimaki Habib adalah orang bodoh. Tapi kalau kita lihat, coba Anda lihat di Youtube atau di media sosial lainnya. Bagaimana kelakuan misalnya Ba'al Semit Rezik Sihab. Dia dengan seenak perut mencacimaki, menghina ulama, menghina pemimpin negara. Apakah ini yang dimaksud dengan jahil murukab tadi? Atau mungkin tujuannya, yang boleh melakukan hal seperti itu cuma klan Ba'alwi saja. Orang di luar klan Ba'alwi, orang yang bukan Habib, tidak boleh melakukan itu. Atau bagaimana maksudnya? Jadi dengan hal seperti ini, kita menjadi paham dan kita menjadi tahu bahwa memang klan Ba'alwi ini merasa memiliki kasta atau memiliki ras lebih tinggi daripada orang yang lainnya. Termasuk dalam melakukan ucapan, melakukan sesuatu. Itu seolah-olah yang diperbolehkan hanya mereka saja. Termasuk misalnya mencacimaki, menghina. Kalau pihak mereka, mana ada Habib ini mengkritik atau mengingatkan si Bahar atau si Rezik. Tapi begitu orang beribu Nusantara membahas nasab Ba'alwi, dianggap mencacimaki. Padahal faktanya orang di Nusantara yang membahas nasab Ba'alwi, itu bukanlah mencacimaki. Tapi hanya memberikan edukasi dan penjelasan. Sebab apa? Sebab selama ini banyak orang di negeri ini yang terdoktrin oleh pengakuan klan Ba'alwi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dan dari doktrin atau pengakuan itu, banyak yang menjadi korbannya. Nah karena hal itulah saatnya sekarang itu menyuarakan bahwa mereka, klan Ba'alwi, tidak terkonfirmasi sebagai duriah Nabi. Itu saja, dan ini bukanlah cacimaki, ini ungkapan kebenaran. Kalau selama ini orang tidak paham tentang hal tersebut, maka sekarang saatnya semua itu dipahamkan. Kalau mereka klan Ba'alwi berdasar kitab nasab, tidak terbukti sebagai duriah Nabi. Berdasar sejarah, Habib Usman bin Yahya adalah antiknya penjajah bilanda. Kemudian berdasar tes DNA, haplogrup beberapa orang dari mereka, itu haplogrupnya itu G. G itu tidak nyambung ke klan Seng Nabi, bahkan ke Nabi Ibrahim saja tidak. Ini adalah sebuah fakta kebenaran yang harus disampaikan. Jadi ini bukanlah cacimaki, bukanlah hinaan, tapi menyampaikan apa adanya. Tapi ya maklumlah, kalau selama ini orang mungkin agak takut mengkritik Ba'alwi, mungkin agak khawatir kalau kualat jika membahas Ba'alwi. Jadi maklum. Sehingga ketika sekarang banyak orang membahas Ba'alwi, ya pasti klan Ba'alwi atau Habib dari Yaman menjadi panik. Sebab selama ini kita orang Nusantara dianggap takut dan tidak berani membahas mereka. Nah begitu sekarang semua sudah berani mengungkapkan kebenaran ini, ya mereka kalang kabut jadinya. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang memang harus kita sampaikan. Jadi tidak usah kita tutupi, tidak usah kita sembunyikan. Justru kalau hal ini kita sembunyikan, ini yang berbahaya. Berbahaya bagi kita semua, berbahaya bagi anak cucu kita. Karena hal ini menyangkut nama baik Ganjing Nabi. Menyangkut insan mulia. Menyangkut sosok makhluk atau manusia yang paling sempurna di muka bumi. Yakni Ganjing Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja, umat muslim di dunia ini tidak rela jika nama Ganjing Nabi dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh sekelompok orang atau suatu klan dengan tujuan yang tidak baik atau dengan tujuan untuk mengumpulkan harta atau dengan tujuan untuk menyanjung dan memuja klan mereka. Ini sama saja menjatuhkan harga diri Ganjing Nabi atau merendahkan Ganjing Nabi. Dan terkait tentang apa yang disampaikan oleh Habib di video awal tadi, kita maklumi saja, memang untuk menerima kenyataan seperti ini butuh waktu yang agak lama. Jadi harusnya para Habib bersabar. Semua yang terjadi itu pastilah yang terbaik.